Apakah kupu-kupu ingat saat dulu menjadi ulat? Saat menjadi kepompong, ulat akan berubah menjadi cair. Karena tubuh ulat mulai menghasilkan cairan asam yang melumatkan seluruh tubuh ulat menjadi cairan di dalam kepompongnya. Setelah 12 hari, barulah kepompong tadi telah matang dan siap diangkat. Maksudnya, siap berubah menjadi kupu-kupu. Karena melihat zat asam tadi yang bisa melumatkan seluruh tubuh ulat, kita jadi bertanya-tanya apakah otak ulat juga ikut mencair? Dan apakah kupu-kupu masih mengingat hidupnya yang dulu saat menjadi ulat? Tim peneliti dari Georgetown University mencoba melatih ulat supaya dia tidak menyukai bau ethyl astetat, yaitu zat kimia yang ada di dalam penghapus zat kuku. Setiap si ulat mencium bau ethyl astetat, ilmuwan akan memberikan sedikit sengatan listrik pada ulat. Sehingga, ulat tadi mengingat bau ethyl astetat sebagai pengalaman buruk dan akan menjauhi bau itu. Saat ulat terlatih ini berubah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu itu tetap menghindari bau ethyl astetat. Akhirnya, peneliti berkesimpulan bahwa kupu-kupu masih mengingat jelas pengalamannya ketika menjadi ulat dulu.